Pemirsa tiga tersangka pelaku pengeroyokan dan penganyayaan akhirnya berhasil dibekuk satuan reskrim dan narkoba Polres Sumedang. Aksi pengeroyokan tersebut terjadi di dasari dendam kepada korban dan hingga saat ini korban masih dirawat di RSUD Sumedang dan dalam kondisi koma. Tim reskrim dan narkoba Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk tiga orang pelaku pengeroyokan di tiga tempat berbeda. Ketiga tersangka dibekuk setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban mengenai kasus pengeroyokan yang terjadi kepada anaknya. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengungkapkan hingga saat ini korban penganyayaan masih dirawat di RSUD Sumedang dan dalam kondisi koma. Pada kesempatan hari ini Alhamdulillah kami ingin menyampaikan hasil ungkapan dari Kepolisian Menter Sumedang Terhadap perkara tidak pidana pengeroyokan atau penganyayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kita menangkap tiga orang tersangka yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Daniel bersama Arijal Jakaria, Muhammad Abdul Jaldi, kemudian Gujal Nur Hakim. Waktu penjadanya hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 03.30 duni hari. Kepolisian Maret 2024 sekitar jam 03.30 duni hari. Joko Dwi Harsono pun mengatakan dari tangan para tersangka petugas mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya yakni senjata api, senjata airsoft gun, amunisi senjata, serta jutaan obat daftar G. Hingga saat ini pihaknya terus mendalami terkait kepemilikan senti dan jutaan obat daftar G dari para tersangka. Diki Guntara, Bandung TV